Halo teman-teman, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika Nah, di video kali ini aku akan membuat konektor masker ya teman-teman Kemarin ada yang request untuk membuat konektor masker dengan motif seperti ini teman-teman Ini cara membuatnya mudah ya Untuk yang lagi belajar rajut atau pemula, pasti bisa membuatnya Ada pun bahan-bahannya, disini aku sudah menyiapkan benang poliester, ini mereknya poli jari Bagi teman-teman yang di daerahnya nggak ada merek benang poli jari, bisa menggunakan merek apa saja ya teman-teman Ini dengan ukuran 3 dan 4 Dan disini aku menggunakan warna krem ya Lalu ada gunting, 2 buah kancing Disini aku menggunakan kancing dengan ukuran 1,5 cm Lalu ada jarum tapestry Dan seperti biasa, aku menggunakan hakpen dengan ukuran 3 dan 4 Nanti yang aku pakai yang ukuran 3 Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton Nah teman-teman, sebelum kita membuat konektor maskernya, seperti biasa, kita harus menyisakan benang Kurang lebih panjangnya ada 15 cm, ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektor maskernya ya teman-teman Langsung saja Langkah yang pertama kita membuat slip knot terlebih dahulu Kemudian setelah itu, kita membuat 5 rantai Satu, dua, tiga, empat, lima Di lubang rantai yang pertama, di lubang rantai yang ini Kita membuat slip tip ya teman-teman Seperti ini Kemudian setelah itu, kita membuat 3 rantai Satu, dua, tiga Kita balik ya teman-teman Seperti ini Lalu kita membuat motif puff teman-teman Sebanyak 2 pengambilan benang Kita kaitkan benang di hakpen Lalu kita ambil benang di lubang yang telah kita buat Di lubang yang ini Satu Kita kaitkan, kita ambil benang Dua Nah setelah kita mengambil benang sebanyak 2 kali Seperti ini Kita ambil benang, kita keluarkan Di Satu, dua, tiga, empat Benang keempat ini ya teman-teman Yang ada di hakpen Seperti ini Ambil benang, kita keluarkan Di semua benang yang ada di hakpen Seperti ini Kemudian kita Mengambil Satu rantai Jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu kita membuat motif puff lagi Dengan pengambilan benang sebanyak Dua ya teman-teman Satu Dua Kita ambil benang, kita keluarkan Di Lubang benang yang keempat Seperti ini Ambil benang, kita keluarkan benang yang ada di hakpen Kesemua benang yang ada di hakpen Nah Lalu kita membuat Satu rantai Ini kita membuat motif puffnya Sebanyak 5 ya teman-teman Ulangi cara yang sama Seperti ini Ambil benang, kita keluarkan Di benang yang nomor 4 Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Ambil benang, kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Kemudian Kita membuat Satu rantai Kita sudah membuat tiga motif puff Satu Dua Tiga Ulangi cara yang sama Satu Dua Ambil benang, kita keluarkan Di lubang benang yang keempat Ambil benang Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Lalu kita membuat satu rantai Kita membuat Satu motif puff lagi Satu Dua Seperti ini Ambil benang, kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Kita sisakan satu ya Seperti ini Ambil benang, kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Nah, seperti ini teman-teman Lalu setelah itu Kita membuat satu rantai Kita balik Kita membuat satu single crochet di lubang yang ini Satu Kemudian kita membuat tiga rantai Satu Dua Tiga Lalu kita membuat satu single crochet lagi di lubang yang sama Lalu kita membuat satu single crochet di lubang yang selanjutnya Di lubang yang ini ya Di lubang yang ini ya Yang sebelahnya Membuat satu single crochet Kemudian kita membuat satu single crochet di lubang yang selanjutnya Seperti ini Seperti ini Jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu setelah itu kita membuat satu single crochet di lubang rantai yang ini Di lubang yang ini ya Membuat satu single crochet Nah, motif yang dihasilkan jadinya seperti ini teman-teman Lalu setelah itu kita membuat tiga rantai Satu Dua Tiga Kemudian Kita membuat satu single crochet di lubang yang ini ya Kita balik terlebih dahulu Kemudian kita membuat satu single crochet di lubang yang ini Setelah itu Kita membuat tiga rantai Satu Dua Tiga Kita balik lagi teman-teman Kita membuat motif puff di lubang yang ini ya Sebanyak lima motif Dengan Pengambilan benang masing-masing sebanyak dua Seperti ini Kita kaitkan benang di hakpen Kita ambil benang di lubang yang ini Satu Kita kaitkan Kita ambil benang Dua Setelah itu Kita ambil benang Kita keluarkan Di lubang benang yang keempat ya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Ambil benang Lalu kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Setelah itu Kita membuat Satu rantai Kita membuat motif puff lagi Dengan pengambilan benang sebanyak dua Satu Dua Ambil benang Kita keluarkan Di lubang benang yang keempat Di lubang benang yang keempat Ambil benang Kita keluarkan di semua benang yang ada di hakpen Setelah itu membuat satu rantai Nah seperti ini teman-teman Lakukan cara yang sama sampai membentuk Lima motif puff ya Ini aku sudah membuat dua Satu dua Empat Kurang satu Nah teman-teman Ini kita sudah membuat Lima motif puff ya Satu Dua Tiga Empat Lima Setelah itu Kita membuat satu rantai Kemudian kita balik Kita membuat satu single crochet Di lubang yang ini teman-teman Lalu kita membuat tiga rantai Satu Dua Tiga Kemudian kita membuat satu single crochet Di lubang yang sama Lalu kita membuat satu single crochet Di lubang yang selanjutnya Di lubang yang sebelahnya ya Lalu kita membuat tiga rantai Satu Dua Tiga Membuat satu single crochet lagi Di lubang yang sama Membuat satu single crochet Di lubang yang sebelahnya Di lubang yang ini Membuat tiga rantai Satu Dua Tiga Membuat satu single crochet Di lubang yang sama Membuat satu single crochet lagi Di lubang yang sebelahnya lalu membuat tiga rantai satu dua tiga kita membuat satu single crochet di lubang yang sama setelah itu kita membuat satu single crochet di lubang yang ini teman-teman lubang yang kita membuat tiga rantai tadi ya membuat satu single crochet nah setelah seperti ini teman-teman kemudian kita membuat satu single crochet lagi di lubang yang ini ya di lubang yang ini kita membuat satu single crochet seperti ini teman-teman setelah itu kita membuat tiga rantai satu dua tiga kita balik kita membuat satu single crochet di lubang yang ini ya membuat satu single crochet di motif yang ini di bagian lubang ini teman-teman setelah itu kita membuat tiga rantai satu dua tiga kemudian kemudian kita balik kita membuat lima motif puff dengan pengambilan benang sebanyak dua ya di setiap motifnya di lubang yang ini kita kaitkan kita ambil benang satu kaitkan ambil benang dua ambil benang seperti ini satu dua dua tiga empat lima setelah seperti ini kita membuat satu rantai kemudian kita balik di setiap lubang ini kita membuat satu single crochet tiga rantai kemudian membuat satu single crochet lagi di lubang yang sama lakukan cara yang sama ya teman-teman sampai di ujung ini ya nanti di bagian lubang rantai yang terakhir ini kita isi dengan satu single crochet seperti ini nah jadinya seperti ini ya teman-teman setelah itu kita membuat satu single crochet di lubang ini teman-teman di lubang kita membuat tiga rantai pertama kemudian kita membuat satu single crochet lagi di lubang yang ini ya di bagian motif yang ini kita membuat satu single crochet nah seperti ini setelah itu kita membuat tiga rantai satu dua tiga kemudian kita balik kita membuat satu single crochet di motif yang ini teman-teman yang ini ya membuat satu single crochet kemudian membuat tiga rantai satu dua tiga kita balik lagi kita membuat motif puff sebanyak lima di motif di lubang yang ini ya maksudnya dengan pengambilan benang sebanyak dua di setiap motifnya satu membuat satu rantai ambil benang kita kaitkan satu dua ambil benang kita keluarkan seperti ini ambil satu rantai dua tiga ambil satu rantai empat ambil satu rantai lima seperti ini ya teman-teman kemudian kita membuat satu rantai lalu kita balik kita membuat satu single crochet di lubang yang ini dan tiga rantai kemudian dilanjut dengan satu single crochet di lubang yang sama lakukan cara yang sama di setiap lubang dan selamat menikmati nah teman-teman ini sudah terakhir di bagian lubang rantai ini kita isi dengan satu single crochet lalu setelah seperti ini jadinya kita membuat satu single crochet di motif yang ini teman-teman nah jadinya seperti ini lalu setelah itu kita membuat tiga rantai lalu kita balik kita membuat satu single crochet di motif yang ini seperti ini lalu kita membuat tiga rantai kita lanjutkan membuat lima motif puff ya teman-teman lalu kita membuat ini nanti motif yang ini ya seperti ini nah jadinya seperti ini teman-teman motif yang dihasilkan lakukan cara yang sama sesuai dengan panjang yang diinginkan ya nanti aku akan membuat di sisi sebelah kanan dan kiri masing-masing jumlahnya 6 ya teman-teman langsung saja kita lanjutkan nah teman-teman ini aku sudah membuat motif yang terakhir ya setelah seperti ini kita membuat motif yang ke-6 lalu kita langsung saja slip tit di bagian lubang motif sebelah ini ya teman-teman kita slip tit di bagian 1,2,3 di bagian yang ketiga nah seperti ini kita slip tit langsung kita gunting saja ya teman-teman ini benangnya kita beri sisa benang untuk mengaitkan kancingnya nanti seperti ini motif yang dihasilkan ini nanti tinggal kita beri kancing di kedua sisinya ya seperti ini akan aku jahit terlebih dahulu ya teman-teman nah teman-teman motif yang dihasilkan setelah dipasang kancingnya jadinya seperti ini ya sangat cantik sekali bagi teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like subscribe dan komen supaya channel ini lebih berkembang dan tentunya lebih banyak motif yang terbaru apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati